Kamu perlu kurangin main game Apapun yang berlebihan biasanya gak baik Berikut beberapa alasan buat kamu ngurangi nge-game 1. Ansos Istilah gak baku ini singkatan dari anti-sosial Dah umum banget di tempat-tempat nongkrong Dengan kemudahan internet dan HP yang juga makin canggih Orang-orang justru sibuk dengan ponselnya masing-masing Sambil mabar berjam-jam Padahal waktu yang relatif panjang itu juga bisa kamu isi Dengan interaksi bersama teman-teman atau orang baru Dari perbincangan nyata itu Berbagai topik dan peluang baru bisa terbuka Untuk meningkatkan kualitas hidup kamu 2. Nggak fokus Karena berjam-jam kau menatap layar sambil fokus di game aja Kerja otak pun habis terkuras Dampaknya selesai nge-game yang tersisa tinggal capek dan gak konsentrasi Dari sini kamu udah kesulitan banget buat belajar Tugas sekolah atau kewajiban kamu sebagai siswa jadinya terbengkalai 3. Mengganggu fisik dan mental Ini kombinasi dari dua poin sebelumnya bro Dah banyak penelitian yang menunjukkan Aktivitas main game selama berjam-jam Kerap berujung negatif ke kesehatan Mulai dari sakit punggung Pergelangan Mata Bahkan secara mental yakni ketergantungan Nah, kalau udah kecanduan gini Seorang gamer pun bisa bertindak agresif Seperti sempat diberitakan Ada anak yang bisa menyerang ibunya karena merebut HP-nya Bahkan ada juga yang mencuri demi menunjang eksistensinya di game online Terima kasih telah menonton